halo halo semuanya apa kabar saya harap tetap baik-baik aja ya di sini ya selama pandem ya nah disini aku mau review tentang kartu kredit easycard dari bank BRI ini kartu kredit baru sampai tadi siang cuman baru sempat buka review malam ini jadi Mari kita sebahas dulu tentang sekelas kartu kredit easycard dari bank BRI ini ini kartu kredit easycard dari BRI ini termasuk kartu kredit nah kategori produk baru ya dari bank BRI nah Mari kita review produknya seperti apa ya Hai nah seperti inilah Hai isi dari kartu kredit easycard dari bank BRI nah disini ada ada beberapa benefit dari kartu easycard itu tersebut yaitu nikmati kenyamanan hidup berkualitas semudah tuwaga 1% cashback transaksi tarik tunai di ATM jadi kalau nasabah melakukan tarik tunai di ATM dengan menggunakan kartu kredit easycard itu dapat cashback 1% nah cashback ini ini akan dikreditkan setiap bulannya sebagai pengurang tagihan kartu kredit isikan 2% cashback transaksi di pasar soalayan jadi kalau misalkan berbelanja ke pasar soalayan supermarket ataupun retail retailnya itu dapat cashback 2% 3% transaksi 3% cashback transaksi di SPBU nah kalau misalkan transaksi di SPBU seperti isi bahan bakar itu dapat cashback 3% dari bank BRI nah seperti ini sih kartunya Hai untuk dari segi desain tergolong cantik bagus ya tidak seperti berbeda seperti kartu kredit lainnya yang desainnya klasik beri ini yang gold ini tidak tampak seperti kartu berikut sih cuman Hai nah disini aku mau review tentang limit yang diberikan kartu kredit BRI kredit limit gabungannya yaitu 10 juta tanggal cetak tagian tanggal 25 masa berlaku tahun 2023 pada bulan April nah disini aku mau jelasin sedikit tentang kredit limit gabungan sebenarnya apa sih kredit limit gabungan itu kenapa limitnya gabungan nah jadi untuk beberapa untuk hampir semua bang itu ya kalau dia apply kartu kredit yang lebih dari satu itu semua limitnya itu gabungan jadi kalaupun kamu punya kartu kredit BRI lebih dari satu entah itu dua tiga nah itu tetap limitnya itu satu jadi bukan satu kartu satu limit gitu tetap satu tetap limitnya itu satu nah untuk limit ini yang saya senangnya dari beri ini ini dia beri kasih limit beri itu tergolong besar ya apalagi untuk apply pemula tergolong besar berbeda dengan bank-bank lain yang biasanya kalau ngasih limitnya itu rata-rata paling lima juta gitu tapi kalau beri ini dia agak beda Hai beri ini dia beda beri lumayan mau berani dia kasih gede jadi kalau misalkan nah ini dibaliknya ini ini hanya ketentuan yang enggak gitu penting sisanya jadi kalau misalkan ada teman-teman pada mau apply kartu kredit bank BRI coba langsung silakan apply ke situs resmi bank BRI nah disitu ada klik link kartu kredit dan klik apply baiklah hanya disitu hanya sampai disini reviewnya ya saya harap konten ini ini bermanfaat bagi para Hai